Terima kasih telah menonton 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 Sebelum lanjut ke video Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Kita cari selepas yang Tidak sedikit bagus Kita gulir ke bawah Di sini Kalian bisa download secara gratis Kita gulir lagi ke bawah Kita mencari yang agak beda Sama yang lain Hai disini Bagaikan contoh 1080 x 1920 cukup tekan saja titik 3 kemudian kita download oke disini sedang proses download kita tunggu sampai selesai oke disini downloadnya sudah selesai sekarang langsung kita ambil file kita tutup kemudian kita masuk ke aplikasi road explorer kemudian kita arahkan ke folder root selanjutnya kita ubah monrw menjadi monro kemudian kita gulir ke bawah kita masuk ke folder system kemudian kita gulir lagi ke bawah dan kita cari folder yang bernama media nah setiap hp android terkadang itu lokasi buat animasinya beda-beda kalau misalkan di xiaomi biasanya sih ada di folder media bun nah disini sudah ketemu sekarang kita tahan aja kemudian kita pindahkan ke memori internal ataupun ke memori kartu pokoknya bebas terserah kalian kemudian kita pastikan aja ke sini nah disini sudah selesai kemudian kita ekstrak bun nah kita ekstrak seperti biasa oke ekstraknya sudah selesai dan isinya adalah part kosong dan dex.txt nah isi dari part kosong itu adalah sebuah gambar yang banyak banget bun nah kalau misalkan kalian sudah berhasil mengekstrak kemudian kalian tutup aja aplikasi road explore kemudian kalian buka aplikasi power direction nah selanjutnya kalian pilih aja new project dan pilih yang 9 banding 16 kemudian kalian pilih foto dan kalian cari gambar yang sudah kalian ekstrak tadi bun yaitu part kosong nah disini kalian harus tambahkan satu persatu sampai semuanya jadi jangan sampai ada yang tertinggal dari urutan atas ke bawah atas ke bawah oke kalau misalkan semua gambar sudah kalian tambahkan selanjutnya kalian gulir aja bun terus gulir dan klik aja di bagian foto yang pertama nah disini kalian pilih pan and zoom nah kemudian kalian pindahkan ke no effect dan apply to all jadi semuanya selanjutnya kalian pilih duration nah disini kalian ubah menjadi 0,1 atau 0,2 juga gak apa-apa kemudian pilih apply to all photo dan pilih ok nah jadi nanti jadi bakalan kecil-kecil kayak gini bun nah selanjutnya kalian tambahkan di bagian bawahnya boleh mau pakai foto kalian mau pakai nama atau mau pakai icon nah disini bakojan mau pakai icon dari thumbnail youtube oke icon nya sudah bakojan tambahkan selanjutnya mau bakojan edit menjadi bulat bun kita ubah menjadi bulat kemudian tekan ok dan kita perkecil kita harus samakan sama layarnya kemudian kita panjangkan sampai ke ujung kemudian kita potong di bagian ujung video nya jadi jangan sampai kelewat kita potong di bagian ini kita buang oke kalau misalkan sudah kayak gini misalkan mau diubah menjadi blur cukup kita klik aja icon fotonya kemudian kita pilih yang blending kemudian kita pilih filter yang benar-benar cocok sama selera kita bun nah disini agak sedikit gelap sama bawahnya mau dipindah dan kayaknya ini lumayan bagus bun nah misalkan mau kalian tambahkan pakai nama itu juga gak apa-apa bun oke kalau misalkan sudah selesai kalian render kemudian kalian masuk ke setting dan ubah frame rate nya ke 60fps selanjutnya kalian render menjadi full HD 1080 itu buat hp android yang ukuran layarnya 1080 kemudian kita render sampai selesai bun oke rendernya sudah selesai oke kemudian kita tekan aja oke kemudian kita tutup aja aplikasi video editor nya bun selanjutnya kita buka video to photo nah kemudian kita klik aja select video kemudian kita cari video yang sudah kita buat tadi kemudian kita klik dan kita pilih mau png atau mau jpeg kalian pilih aja sesuai selera kalian kalau jpeg biasanya itu gambarnya lebih jelas oke disini bako aja mau pilih jpeg selanjutnya kita tekan aja oke nah disini start nya gak usah kalian otak atik kalian pindahkan aja di bagian bawahnya kalian ubah menjadi 0,2 selanjutnya kalian klik start nah tunggu prosesnya sampai selesai bun oke disini sudah selesai selanjutnya kita tekan aja select kemudian kita tekan save nah disini ada 100 foto yang bakalan di save kita tunggu sampai proses selesai bun nah fotonya sudah bawa ojan save selanjutnya kita keluar dari aplikasinya dan kita masuk ke aplikasi road explore bun nah kemudian kita hapus semua foto yang ada di bot animasi yang sudah kita ekstrak tadi nah ini kan bawaan ini bawaan harus kita hapus semuanya bun kita tandain kemudian kita hapus oke kalau misalkan sudah di hapus semuanya selanjutnya kita tekan kembali kemudian kita tekan kembali dan kita cari foto yang sudah kita save tadi yaitu berjumlah 100 foto oke disini fotonya sudah ketemu sekarang kita klik dan kita tandain semuanya bun ini foldernya jangan kalian bawa cukup foto-fotonya aja oke kemudian kita cut atau kita salin juga boleh kemudian kita pindahkan ke folder bot animasi yang sudah kita ekstrak tadi kemudian kita simpan ke part kosong nah kita tunggu sampai si fotonya itu berpindah semuanya bun oke disini fotonya sudah berhasil dipindahkan semuanya selanjutnya kita keluar dari aplikasi road explore kemudian kita buka aplikasi untuk merubah nama nah disini kita cari folder bot animasi yang sudah kita ekstrak tadi bun bahwa ojan taruhnya di memory internal kemudian masuk ke folder speed software kemudian masuk ke ekstrak dan bot animasi kemudian kita masuk lagi ke folder part kosong nah ini adalah foto-foto yang sudah kita buat tadi yang sudah kita pindahkan nah disini harus kalian namain bun kalian klik aja select all kemudian kalian klik next nah disini kalian aktifkan cengek base name seperti yang ada di video kemudian kalian gulir lagi ke bawah di bagian separator kalian harus hapus strip nya bun kita hapus kemudian kita kembali oke selanjutnya kita tekan next kemudian kita klik aja di bagian preview kita pilih name kemudian kita pilih ascending dan kita tekan ok nah di bagian sebelah output kita ganti menjadi replace file kemudian kita tekan start nah disini sudah berhasil keganti namanya selanjutnya kita cek fotonya apakah sudah keganti atau belum bun kita masuk ke route explorer dan disini sudah keganti dari 0.01 sampai ke paling bawahnya adalah 100 oke sampai sini sudah selesai sekarang kita kembali nah di bagian dex ini bisa kalian atur sesuai selera kalian nah 21 28 3783 yaitu ukuran lcd nya 15 itu fps p itu folder terus 10 sama 0 itu adalah seperti cut atau loading dulu terus part kosong itu adalah nama folder nya nah disini sama mbak ojan bakalan diubah menjadi 50 fps oke diubah jadi 50 kemudian tekan down dan kita save saja bun atau kalian mau merubah di bagian ukuran resolusi juga tidak apa-apa oke disini file nya jadi ada 2 kita hapus dex.bug kita hapus seperti biasa nah kalau sudah selesai sekarang kita hapus saja maksudnya kita tutup kemudian kita buka aplikasi jet archive nah kita cari file buat animasi yang sudah kita edit tadi bun tadi lokasinya ada di space software extract dan buat animasi oke sekarang kita tekan saja tanda plus kemudian di bagian kompresi nya kita ubah menjadi non kompresi oke kalau misalkan sudah diubah selanjutnya kita ubah di bagian archive nya menjadi jeep nah disini kita namain bot animation oke selanjutnya kita tekan kembali kemudian kita tekan oke kemudian kita pilih yang checklist nah disini bot animasi nya sudah jadi bun nah selanjutnya kita tutup saja kemudian kita buka aplikasi road explore kita masuk ke media nah disini tinggal kita pasang saja kita ubah menjadi ro dulu nah disini bot animasi nya kita tahan kemudian mau di copy atau mau di cut juga tidak apa-apa masuk ke root kita buka folder yang bernama system kemudian folder yang bernama media kemudian kita pastikan saja ke sini ubah bagian permission nya menjadi rwr kita hilangkan dua checklist yang ada di tengah kemudian oke dan selanjutnya restart android nya nah misalkan buat kalian yang tidak bisa edit rw di directory root ataupun kalian tidak bisa memindahkan file ke system kalian bisa menggunakan custom recovery bun jadi kalian pindahkan file nya itu menggunakan custom recovery jadi bukan menggunakan road explore oke langsung saja kita coba bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati